Ucapan duka masih terus datang di kediaman korban di Jalan Kenanga RT 05 Kelurahan, Senalang, Kejamatan Lubuk Linggau Utara 2, Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Rion Yogatama menjadi korban jatuhnya pesawat Sriwijaya RS J182 di Kepulauan Seribu saat akan berangkat mencari nafkah dengan bekerja di Kalimantan. Sebelum terbang dari Lubuk Linggau, Sumatera Selatan ke Jakarta untuk terus ke Pontianak, Yoga sempat mengajak istri, kedua anak, serta keluarga yang lain untuk berwisata di Lubuk Linggau. Yoga bahkan sempat meminta kepada istri mengenakan baju putih dan menyiapkan baju putih untuk dirinya. Kedua permintaan inilah yang masih terus terngiang di telinga Vivi yang terus berharap ada keajaiban dari sang suami. Ada sih cuma karena aku nggak enge, dia cuma minta pakai baju putih, selalu nanya baju putih. Terus yang terakhir itu pagi-pagi dia bilang katanya ciumin pipinya Bianca, wakilin aku, kata dia kayak gitu. Sementara dari Kabupaten Oganilir, orang tua dari Indah Halimah Putri, warga Sungai Pinang memutuskan untuk menyusul ke Jakarta guna memastikan pencarian anaknya. Keberangkatan ayah Indah Halimah ini difasilitasi dari pihak Sriwijaya Air dan diantar oleh Kepala Desa Sungai Pinang II ke Bandara. Guna kepentingan identifikasi korban, ibu korban Yusri Lanita yang juga telah melakukan tes DNA di rumah sakit Bayangkara, Palembang. Sebelum kejadian, Indah berangkat ke Pontianak bersama suami, anaknya yang masih bayi, keponakan suaminya, serta mertuanya. Meski mengaku sudah mengikhlaskan dan berusaha tegar menghadapi cobaan yang menimpa, namun Yusri Lanita masih berharap anaknya bisa ditemukan dalam keadaan apapun. Insya Allah, ibu kuat kan, ngerima kenyataan ini. Kalau ini, minta dengan sama Allah, mayat ini ditemukan, walaupun sekecil apapun itu kan, saya terima kan, dibalik sekuat. Tragedi jatuhnya pesawat Sriwijaya RSJ-182 juga menimbulkan duka mendalam bagi Ngadi Suwito, salah satu keluarga korban di Desa Tegalwangi, Kecamatan Umbul Sari, Kabupaten Jumbar. Mulyadi yang juga pernah menjabat sebagai Ketua Umum PBHMI periode 2016 hingga 2018, dikenal sebagai sosok yang dekat dengan keluarga. Bahkan, tiga hari sebelum jatuhnya pesawat, Ngadi Suwito sempat berkomunikasi dengan korban dan sempat bertanya dengan berkelakar, mengapa tidak menggunakan kapal laut. Aktivis HMI Mulyadi bertolak dari Jakarta menuju Puntianak menggunakan pesawat Sriwijaya.